Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu sukses selalu teman-teman dimanapun kalian berada kali ini ada spesi fi punya keluhan yaitu dari bagian CPT ya terutama di bagian belakang kalau di nyalain dan awal digas bunyi kasar bersumber dari sebelah sini Hai padahal bagian CPT masih baru ya belum ada setahun tetapi bunyi kasar itu timbul tiba-tiba dari bagian sini Oke untuk lebih jelasnya yuk kita nyalain dulu motornya berhubung ini staternya udah nggak bisa ya di bagian dinamonya makanya lainnya kita engkau saja kalau keadaan enggak digas suaranya enggak begitu kasar ya cuman kedengaran seperti ini ya tapi sewaktu awal digas kita gas pasti suara itu bunyi kedengarannya nih kita gas bunyi ini berasanya kalau lagi laju agak kenceng dia bunyi terus keretak 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 bisa itu motor bit spesi sama ya sekupi juga sama yuk kita bongkar dulu nah oke teman-teman penampakannya seperti ini nah ini khasnya Hai hampir habis ya berarti ini as mengalami ngego ya dan ini udah ada bekas gerindaan berarti ini udah pernah dibetulkan cuman ya di service doang ya diakalin kita cek berputarannya ya nah lihat puterannya terlihat jelas ya ngego untuk mengatasinya harus kita ganti ya ngego nya as ini berpengaruh terhadap lahar lahar yang ada di CPT nah di bak CPT nah ini terlihat banyak gramnya ya jadi ngego disininya jadi boros ke lahar ya berputarnya tidak lurus sehingga si lahar cepat aus berisik disini ya kita teliti lagi cek lagi ternyata si lahar ini tidak oblak ya cuman yang habis bosing yang kuningannya ini lahar kalau yang ori pasti tengahnya ada bosing kuningannya ya nah jadi yang habis ini bosing kuningannya bagian dalam jadi dari sini bagian luar masih rata cuman yang dalam itu agak jeglong ya yang dalamnya agak jeglong nih nah untuk itu mari kita ratain dulu di bagian asnya diratain bagian sininya ya kita gerinda dulu supaya si ujung ini yang agak bengkok dan udah nggak rata tidak nyenggol ke bosing laharnya lagi nah ntar ini udah rata kita kasih seal kasih seal disini bisa pakai seal bisa pakai karet dari tabung gas yang 3 kg ya kita potong disini oke kita coba dulu ini dihalusin oke gerinda ya oke kita tes kita kasih kemuk ya dan kasih seal ya disini nah ini ya tempel disini oke 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 sementara pakai baut beberapa baut dulu yang penting bisa ketutup dulu ya kita tes dulu nyalain lagi apakah suara kasar itu masih ada atau udah hilang oke 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 selamat menikmati suaranya masih ada suara kasarnya cuman enggak seperti tadi ya awal sebelum kita gerinda asnya ini agak halusan nah berarti ini belum halus banget ya tapi udah ada perbedaan suaranya dari awal sebelum digerinda asnya nah sekarang udah digerinda agak halusannya kalau digas nah berarti kita gerinda lagi sampai hasilnya maksimal ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di teks lagi selamat menikmati teman-teman suaranya kita coba gas lagi nah itu teman-teman ya cara mengakalin atau mengatasi sebelum eh budgetnya ada buat beli as ya as yang udah bengkok atau ngegol supaya si lahernya tidak cepat habis dan tidak cepat kasar nah caranya seperti tadi ya kita gerindain dulu diratain lagi di 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 salam sukses